Halo Bro, balik lagi dengan channel Daftarifi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarifi akan membahas mengenai evolusi Hirame Kare dari si ahli pedang Kirigakure Mizukagi Choujuro Nah, Choujuro merupakan salah satu generasi tujuh pendengar legenda di Kirigakure Atau yang bisa dikenal dengan sebutan Shinobi Gatana Perlu diketahui, Hirame Kare merupakan dua bilah pedang bermata kembar Dan memiliki evolusi berbeda dari pedang lainnya Bahkan dahulu, orang yang paling terkenal menggunakan pedang ini adalah pemimpin tujuh Shinobi Gatana, Mangeetsu Hōzuki Dan di era burutu ini, kemampuan Choujuro dalam teknik pedang memang tidak tertandingi Namun ternyata, selain Kenjutsu, Choujuro juga bisa menggunakan teknik Ninjutsu Tetapi selalu masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Nah, dalam era burutu ini diketahui Jika Choujuro mampu menggunakan variasi elemen air Sui Tondei Bakufu no Jutsu Yaitu pancaran air raksasa bertekanan tinggi Yang mempersulit ura Shiki Otsutsuki bahkan sampai menggunakan Rinnegan-nya Seperti yang kita tahu, umumnya Shinobi Kirigakure semuanya sama dalam elemen air Itulah kenapa, desa Kirigakure dahulu disebut sebagai desa kabut Yang mana secara logika, kabut sendiri tercipta juga karena air Lalu bagaimana variasi dirinya dengan Hirame Kare? Bukankah kita tahu, Hirame Kare dapat berubah bentuk ketika digunakan? Nah, yang pertama adalah Hirame Kare berbentuk Palu Faktanya, dengan variasi ini Choujuro bahkan memukul mundur Susanoo milik Uchia Sasuke Selain itu yang kedua adalah Hirame Kare berbentuk Cakra Panjang Nah, pada masa lalu Choujuro adalah orang yang menebat Zetsu Hitam dengan pedang miliknya Bahkan lebih mengesankan lagi Hirame Kare pada saat itu berbentuk Cakra Panjang yang sangat tajam Lalu di era buruto ini Dan variasi ketiga dari Hirame Kare adalah Jigiri Toho Honinuki Yaitu ketika pedang tersebut dipisah Choujuro mampu menyebabkan beda seperti jarum cakra ukuran besar Dan mengekang pergerakan musuh Hal ini sama seperti saat mengalahkan Kinshiki Osutsuki Jadi kesimpulannya Choujuro adalah orang terakhir dari tujuh beda era pedang era masa lalu Dan mungkin pula Choujuro adalah orang kedua Yang mampu menggunakan Hirame Kare secara sempurna selain Mangetsu Hozuki Dan saat ini pun Keberadaan dirinya sebaik Mizukage Sang mengagumkan Karena dapat meruas citra kebut berdarah Menjadi Kirigakure yang lebih baru Yaitu Kirigakure yang jauh lebih modern Bagaimana menurut kalian? Nah itulah pembahasan mengenai Mizugai ke enam desa Kirigakure Choujuro Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Juga menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Terima kasih telah menonton video ini